Pemirsa Sidang Kasus Korupsi Proyek KTP Elektronik dengan terdakwa Setia Novanto kembali digelar Kamis Pagi. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 6 orang saksi di persidangan kali ini. Kenam saksi ini pernah melakukan tukar-menukar valuta asing. Saksi-saksi ini dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan kesaksian di sidang sebelumnya. Malia Sarjana dari CNN Indonesia melaporkan keterangan para saksi ini dibutuhkan untuk menggali informasi supaya penukaran dolar Amerika Serikat yang diduga diterima Irvanto Cahyo Pambudi dari PT Biomorf Maurusius. Uang ini kemudian diduga mengalir ke terdakwa Setia Novanto dan sejumlah pihak terkait penganggaran KTP Elektronik di DPR RI.